Wow, 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 wow Alhamdulillah teman-teman Kali ini kita dapat Tengki semprot Model jadul Berapa kuningan Yang bisa kita hasilkan Dari sebuah Tengki semprot jadul ini Simak video ini Sampai selesai Yoh Alhamdulillah Tadi siang kita dapat Tengki semprot hama Merknya Mas Pion Dari penampilan luar Ini loh Wah Tengki semprot Daging sekali ini Semokot sekali Kemedol sekali Dan Apa kami Kemanggang seperti ayam-ayam ini Pokoknya Nyenangkan lah Semoga Enggak menguntungkan Ini saya beli Di bawah 100 ribu Semoga saja Aman Sulaiman Ya Ya Ngetanoh BTS Lemuh-lemuh Batik Gemoreng Kabeh Oke Langsung saja Akan saya lakukan Penedelan terhadap Tengki semprot hama ini Semoga Kuningannya Menguntungkan Nih teman-teman Disini kita lihat Yang berbahan kuningan lah Tutup dan juga Bautnya Kemudian Di bagian atas ini Wah Uning-uning Ini enak terak Tikus Ya Ini Ini kuningan Ini enak terak Tikus Ini Kemudian di bagian ini Kuningan Ya kuningan Bagian atas ini Ya kuningan Wah Ketok Daging sekali Ini Ya kuningan lah Akan kita copot dulu ya Nanti kita timbang Hasilnya berapa Oke guys Mantap Setelah Ini Baik Si Baik Baik Haik Sampai Baik Baik sampai Baik 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 Alhamdulillah teman-teman selesai sudah penetelan sebuah tanki jadul merek Mas Pion dan ternyata kuningannya sebanyak ini coba-coba tepiro 1,7 Kilo ini pengguna ewe berarti Rp102.000 Kula ya di bawah 100 ya lumayanlah untuk batik ya beberapa puluh ribu ini ternyata tankinya ini berbahan stainless India kuningannya ya wujudnya seperti ini tutupnya bautnya dratnya ya seperti inilah ya berarti ini banyak tuku di bawah 100 masih aman lah badinnya tanki stainless karo gagangnya besi ini sebetulnya ini aman ini ya tuku ya sudah seket ini ya aman lah stainless India 2,4 Kilo gagang besi 1,1 Kilo oke teman-teman demikian tanki jadul emang mantul semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh